Pemerintah Provinsi Maluku kembali menerima predikat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku Heri Purwanto kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatu Bun dan yang mewakili Penjabat Gubernur Maluku Ismail Usemahu Penyerahan tersebut dilakukan pada rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku tahun 2023 di kantor DPRD Provinsi Maluku pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024 hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan lembaga vertikal, serta tokoh masyarakat Purwanto pada kesempatan itu, mengucapkan selamat atas pencapaian opini WTP 8 kali pemerintah Provinsi Maluku dan 5 kali diantaranya secara berturut-turut hal ini tentunya tidak terlepas dari pemantauan pengawasan dari DPRD sesuai dengan tugas dan kewenangan juga tidak terlepas dari upaya penjabat gubernur beserta jajaran untuk mempertahankan hal tersebut Dengan dasar tersebut, badan berharga keuangan, dalam DPRD Provinsi Maluku, keberikan opini untuk pemerintah pemerintah di daerah maluku terhadap petaknya yang tak membelikan dengan opini wajar tanpa buang selanjutnya Terima kasih. 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 Terima kasih.